Keren banget bisa kemana-mana sendiri, kenapa gak bisa? Aku suka sendirian soalnya Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Baru-baru ini, aktris Siva Haju menikmati waktunya dengan pergi dan makan sendirian Bagi Siva, hal itu tak jadi masalah karena menunjukkan sikap mandiri dan ia pun sudah terbiasa Kesendirian Siva kian menjadi sorotan usai dirinya mengumumkan putus dari Rizki Nazar Padahal Siva tak masalah pergi kemana-mana sendirian Namun, ia justru heran dengan netizen yang berkomentar bahwa Keren bisa kemana-mana sendiri Dimana dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut Kemudian Siva pun menceritakan bahwa ia memang suka sendirian Bahkan memilih tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktunya itu Seperti ketika makan malam sendiri di tempat yang enak untuk bersandar dan juga bengong maupun tak melakukan apapun Siva yang bersatu single tampaknya merasa lebih bebas pergi kemana pun mengikuti kemauan dirinya sendiri Yang terpenting, ia sudah meminta izin dan mengabari ibundanya sehingga tidak membuatnya khawatir Aku sendirian lagi makan Oh, close ini ya? Udah mau close ya? Mau close juga gak apa-apa ya, Kak? Gak apa-apa Sama siapa? Aku sama sendirian Sendiri saja, aku tidak sama siapa-siapa Eh, bentar-bentar Oh, Atau emang Orang ibu tahu juga, eh Gelap ya? Iya, memang tempatnya gelap Keren banget bisa kemana-mana sendiri Kenapa gak bisa? Mam, I'm alone, Mam Nih, aku bisa makan ini, Mam Aku bisa makan chicken steak Abisnya disini tuh enak buat nyender dan bengong Dan lagi sepi lagi Aku suka sendirian soalnya Pemirsa, lalu benarkah Siva suka pergi kemana-mana sendirian? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya Apakah A, tidak tahu B, salah ia lebih suka pergi bersama teman-temannya C, benar, karena Siva suka sendirian D, mungkin karena Siva tanpa salah pergi kemana-mana sendiri Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe Nyalakan lonceng, like, dan share video ini Siva haju Siva haju Untuk membuat diri sendiri nyaman dan juga bahagia Apalagi, Siva tampak senang dan bahagia ketika menikmati waktu kesendiriannya tersebut Sementara itu, penampilan Siva haju pasca putus dari Rizky Kian mencuri perhatian Apalagi, ketika ia memotong rambut yang membuatnya terlihat semakin cantik dan fresh Namun rupanya, aktris kelahiran tahun 2000 ini Justru tidak tahu apa nama potongan rambutnya Dan hanya mengungkap bahwa ingin memiliki poni yang bisa diatur sesuai keinginannya Persona dan aura Siva haju pun kian terpancar Satirinya menjadi bridesmaid di pernikahan sahabatnya baby Sabina beberapa waktu lalu Kecantikannya bahkan menjadi syorotan hingga menuai banyak pujian dari netizen Honestly, aku nggak tahu ini haircutnya apa namanya Pokoknya kayak pas aku potong tuh cuman bilang Aku pengen poninya bisa dikedepanin, bisa dikesampingin Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe Nyalakan lonceng, like, dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!